Yo, balik lagi sama gue di BHC Hair Studio Oke guys, kali ini kita ngebahas tentang Brain Kimmy Nah, kali ini gue mau ngebahas tentang Brain Kimmy itu alat clipper ya Kemarin itu kan sudah trimmer, sekarang kita beralih ke clipper dulu Nah, untuk clipper yang gue bahas ini adalah tipenya Kimmy KM1996 Nah, untuk clipper yang satu ini dia berbahan full metal ya Terus dia juga sudah memiliki kapasitas baterai 2000 mAh Dengan masa pengecasannya itu hanya membutuhkan waktu 101,5 jam Dan untuk pemakaiannya bisa sampai 210 menit Nah, akhirnya gue menemukan alat dari Kimmy itu yang bagus ya Karena masa pengecasannya ini lebih cepat dibandingkan masa penggunaannya Nah, oke gitu dong bikin alat ya Nah, tapi untuk RPM-nya disini dia nggak disebutin berapa RPM Tapi biasanya kalau clipper-nya yang dia dapat hardroostnya itu sekitaran 6000 sampai 6500 6500 itu biasanya udah maksimal banget ya Terus disini dia udah mata pisaunya dia udah pakai bahan stainless steel Dengan tipenya ini kayaknya taper kalau misalnya kita lihat Soalnya dia nggak menjelaskan nih Nah, terus untuk bagian apa namanya tuasnya Disini dia udah pakai yang step by step sepertinya kelihatannya Terus dia udah ada indikator baterainya juga Jadi kalian bisa atur ya Jadi indikatornya nanti ada di bagian bawah Ada di bagian atas, cuman di bagian bawah deket tempat charger-nya gitu, oke? Nah, untuk lihat alatnya lebih detail lagi dan kelengkapannya Kita langsung lihat aja alatnya secara detailnya Let's go! Nah, ini untuk alat dari Kimmy yang 1996 ini Nah, oke untuk tampilan depannya dia seperti ini Ini masih gue bungkus plastik, tuh main banget bangun buka Ntar aja dah kalian Nah, ini udah jadi ada detail sedikit ya Nentang alatnya kayak contohnya ini Dia udah 2000 mAh, dia udah pakai lithium cell Terus untuk pengecasan 1,5 jam Terus untuk penggunaannya 210 menit of continuous use ya Nah, alatnya kayak gini nih Disini dia udah ada indikator baterainya tuh ya Nah, untuk di bagian sampingnya Dia ada penjelasan lagi sama seperti di depan Cuman beda-beda bahasa tuh Nah, untuk di bagian sampingnya lagi Dia sudah menggunakan bahan metal housing Nah, dengan udah 4 gear taper lever Nah, oke untuk tuasnya itu Dia ternyata udah pakai yang taper lever Dengan step by step ya Jadi ada 4 tahapan ya Nah, terus disini dia untuk kuatnya itu Dia 110 sampai dengan 240 volt global universe voltage Terus, alat ini bisa digunakan secara cord ataupun cordless Nah, oke Ternyata disini ada kelengkapannya ya Nah, kelengkapannya cukup ringkas Cukup sikat aja Dan dapat 4 guard 1 cleaning brush, 1 oil, 1 charger Dan 1 alatnya Oke, kita langsung buka aja ya Kita coba buka Pake tangan dulu bisa Robek aja Nah, bisa ternyata Gak usah pake gunting-gunting lah ya Kalau pake tangan bisa Kenapa harus pake gunting gitu Oke, kita langsung buka Nah Di dalamnya ternyata ada gambarnya lagi Sama ya Seperti di covernya tadi Tuh Nah Kita langsung buka aja Nah, ini Yang kayak gini nih Agak-agak sulit nih Udah ada bentuknya kotak Lebar begini Ngasih Tutupan bukanya Begitu lagi Agak-agak sulit Oke Akhirnya terbuka Oke Ini untuk yang pertama kita dapet Ada Buku manualnya ya Tuh, udah tulisan All metal Professional clipper Jadi sudah bahannya Sudah full metal Nah, ini untuk buku manualnya ya Segini doang Ini kalau kalian mau baca Bisa Check out alatnya Dan Baca ininya aja Alatnya gak usah dipake Nah, ini untuk guardnya ya Dia dapet 4 buah Nuh Karena dapet tuh Bahannya juga lumayan bagus Satu oil Oilnya dikit banget Jai Besok-besok Banyakin dong Tolong kimi Penuhin lah ya Biar lebih enak kita memakainya Terus Terus ini didapet Cleaning brushnya Dan bahannya itu tebal ya Gak gampang patah Walaupun Ini ukurannya kecil Nah, ini untuk chargernya nih Chargernya kenapa dikasih Yang besar kayak gini Karena Dia untuk penggunaan Cordnya juga ya Jadi kalau misalnya kalian Gak mau dipake secara cordless Bisa juga digunakan secara Cordnya Nah, ini untuk alatnya Udah gak ada lagi Kosong Oke Ini kita buka Siu Nah Nih Untuk tampilan alatnya Dia seperti ini ya Tuh Dia bener-bener full metal banget sih Untuk alatnya Kayak mirip Apa ya Klipper apa ya Ya pokoknya klipper itulah Nah Agak berat sih sebenernya Karena bahannya full metal ya Ini untuk indikatornya Indikator presentase baterai Sudah ada tulisan Hair Clipper Ada KME KM1996 ya Modelnya Dan ada satu bintang Nah, ini untuk tuasnya Dia udah Pake yang step by stepnya Tuh Oke Nah, ini untuk tuasnya Bagian bawahnya Sudah ada langkungan Seperti ini Jadi kalau misalnya Kita megang klippernya itu Juga Nyaman ya Walaupun Agak berat Di bagian bawah Ada untuk lubang charger Dan juga gantungannya Di sebelah kanan Normal aja Dan Mata pisaunya Dia menggunakan Yang Taper ya guys Tuh bener ya Bukan yang fat Karena biasanya Yang bahanan metal Rata-rata Pake yang Taper Terus untuk Ketebalannya Dia segini Mata pisaunya Cukup tebal ya Jadi kalau misalnya Kalian mau nyukur Customer yang Rambutnya tebal-tebal Nah Itu masih bisa Pake alat ini Saatnya kita timbang dulu Untuk Berat alatnya Berapa Kira-kira Oke Oke Sudah di 0 ya Teman-teman Ini udah gue Tidak pakein apa-apa Dan saatnya kita timbang Nah Kan Lumayan berat tuh ya Ada di 435,9 Ya 436 lah ya Kalau misalnya gue Buletin Lumayan berat Dia hampir mirip Beratnya sama Wall super taper Yang cord ya Yang kabel Karena hampir Hampir setengah kilo Itu lumayan juga Beratnya kalau misalnya Segitu loh Nah Ini untuk Guarnya nih Untuk guarnya Dia Seperti ini Jadi bahannya itu Nah Oke Kita pilih salah satu aja Nah Ini untuk bahan dari Guarnya Tuh Dia gak lentur ya Dia kaku Jadi kalau misalnya Kalian mau pake Guard dari bawaannya Ini kalian pakenya Harus hati-hati Karena Dia ini kan gak lentur ya Kalau misalnya Kalian pake bar-bar sedikit Ini akan gampang patah Kalau yang kayak begini Bahannya Dia dapet dari Nomor 1 Sampai nomor 4 ya Nomor 1 2 3 Nah 4 nih di bawah Oke Yuk saatnya kita tes Untuk alatnya Oke untuk alatnya Ternyata Untuk RPMnya itu Sekitar 5500 ya Karena kalau misalnya Kita lihat dari Perputaran motor Speednya itu Dia ini agak rendah Agak pelan ya Walaupun baterainya Banyak tuh 99% Ya Tapi perputaran Rodainya motornya tuh Bisa dilihat Agak pelan Dan bisa kita asumsikan Dia gak sampai 6000 RPM Dia itu sekitar 5500 RPM Ya Nah yang mau bertanya Tadi alat ini tuh Mirip apa Sebenernya Alat yang satu ini Itu dia Mirip dengan Alat Clipper dari Kiki Newgen Ini yang ini Tuh Kalau misalnya Kalian bandingin Samping Samping sebelah-sebelah Gini dia Modelnya sama kan Untuk lengtuknya Lengkungannya Sama persis Dan kalau dinyalain juga Sama-sama pelan Mereka ini Nih Tuh ya Gak cepet Terus juga indikatornya Juga sama Nah jadi kayak gitu Oke Nah kita langsung Ganti lagi Untuk view kameranya Nah Jadi gimana teman-teman Buat Clipper dari Keme yang satu ini ya Yang bisa gue bilang Kalau misalnya Untuk dari kapasitas Batere Itu Dia udah Membaik ya Membagus gitu Jadi udah ada kemajuan Dari yang Pembahasan kemarin Gitu ya Kalau misalnya Dari trimmernya Nah Clipper ini Kalau misalnya Dari kapasitas Batere itu Udah bagus Nah dia Kalau misalnya Dari menurut gue Itu minusnya Itu ada dua Satu Itu di beratnya Yang bisa gue bilang Terlalu berat Kalau misalnya Untuk Orang yang gak biasa Megang clipper Atau Gak terlalu biasa Megang yang berat-berat Gitu ya Kedua Untuk speednya Speednya ini tergolong Pelan Pelan banget Bener Nah jadi Kalau misalnya Kita Mencukur itu Suaranya Kayak baterai Kayak baterai clippernya Kayak mau abis Gitu Nah Jadi cuman dua Minusnya Cuman dua itu aja Sisanya udah bagus Semua Udah memindai semua Dan untuk Harga dari alat ini Pastinya Murah Karena lo tau KME itu selalu Menyajikan harga yang murah Dan ada harga Ada harga Ada kualitas Nah ya Jadi kalau kalian Tertarik sama alat Yang satu ini Kalian boleh langsung aja Cek link di deskripsi Di bawah Dan langsung Check out disitu Kalau ingin tau harganya Boleh langsung cek Juga sekalian disitu Oke Nah Atau kalau misalnya Kalian ingin bertanya-tanya langsung Silahkan tulis Kolom di kolom komentar Atau mau bertanya langsung Di tempat live kita Juga boleh Ya Ada di live TikTok Di akun BHC supplier Dan juga BHC professional Nah Jangan lupa di follow Untuk kedua akun itu Jang Dan bisa kalian bisa Tanya sepuas-puasnya Tentang alat yang kita Jual disitu Oke Nah Untuk videonya Kali ini cukup sampai disini dulu Sampai jumpa Di next video Dadah Jangan lupa subscribe Guys Terima kasih